Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga. Kita awali dengan pujian, Bapak ku persembahkan tubuhku. Kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapak di dalam Yesus Kristus, kami ini umatmu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu dalam satu persekutuan keluarga. Kiranya engkau memberi kami hikmat sorgawi supaya dapat mengerti setiap perkataan firman dan firman itu yang akan terus mendasari perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akanku ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tema renungan harian keluarga hari ini, hidup benar sebagai anggota tubuh Kristus. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman ini merupakan surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Khusus bacaan tadi, Rasul Paulus bicara tentang tubuh ini adalah anggota Kristus. Ini juga dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, maka umat harus menjalani hidup menurut kehendak dan perintah dari kepala tubuh yakni Yesus Kristus. Orang-orang Kristen sebagai anggota tubuh Kristus harus menjaga kekudusan hidupnya. Jangan dicemari oleh dosa dunia ini. Dalam hal ini dosa percabulan. Sebab jikalau Rasul Paulus membenarkan apa yang dilakukan oleh umat, yaitu hidup dalam percabulan, maka itu sama saja dengan mencabut, memindahkan, mengalihkan, dan mengeluarkan mereka dari anggota tubuh Kristus dan menyerahkannya pada kuasa dosa percabulan. Paulus katakan sekali-kali tidak. Paulus tidak membiarkan umat hidup dalam percabulan, karena itu Paulus menegur dan mengingatkan mereka. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup menurut kehendak dan perintah kepala tubuh yakni Yesus Kristus. Kita harus menjaga kekudusan tubuh ini, kekudusan hidup ini. Jangan menghambahkan diri kita pada dosa-dosa dunia ini. Jangan mencemarkan tubuh ini dengan dosa percabulan, karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Belajarlah hidup setia dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Persembahkanlah hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita, dengan bahasa tubuh kita yang benar dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan bagi kami dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah kami semua yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus, akan menjaga kekudusan hidup kami, kekudusan tubuh kami, dengan setia melakukan perintah dan ketetapan firman-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang mengikuti pelayanan ini, kiranya akan terus diberkati oleh Tuhan di setiap perjuangan hidup mereka. Pekerjaan, pengabdian, pelayanan, studi, semua dibuat Tuhan berhasil. Bahkan engkau yang akan terus membukakan jalan berkat, mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, Ya Bapak di surga. Inilah kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa hari ini. Terima kasih karena saudara sudah mengikutinya. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan akan tetap dirasakan, dialami oleh saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.